Pemirsa Kemenak mencanangkan tujuh program prioritas yakni penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiousity Index, dan Tahun Kerukunan Umat Beragama. Kanwil Kemenak jabar terus mensosialisasikan dan mengimplementasikan ketujuh program tersebut, misalnya aktif mensosialisasikan modernisasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Menurut Kepala Kanwil Kemenak Jabar, H.A.J. Mustajam, moderasi beragama masuk dalam tujuh program prioritas Kemenak. Karena Indonesia merupakan negara majemuk yang berbeda suku budaya dan agama, maka harus dibingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan program moderasi beragama agar satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Ajam juga menyampaikan Kemenak melalui badan penelitian dan pengembangan sudah melaksanakan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika Amerika Latin. Kami berikhtiar berupaya supaya bisa diterima dan dilaksanakan semua masyarakat. Bahkan sekarang sudah masuk ke intansi yang lain, Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika Amerika Latin. Artinya bahwa program kementerian agama terkait dengan moderasi beragama itu bukan hanya diterima di dalam negeri, di Indonesia, tapi juga diterima di luar negeri. Karena dampak dan manfaatnya itu bisa dirasakan. Dalam transformasi digital, Kemenak juga memiliki super aplikasi pusaka mobile. Aplikasi ini adalah wujud pelayanan kepada masyarakat yang dapat diakses di mana saja. Di bidang pesantren, Kanwil Kemenak Jabar sejak 2021-2023 juga sudah memberi bantuan inkubasi bisnis kepada 814 pesantren. Di bidang sertifikasi halal, Jabar menempati peringkat pertama karena terbanyak UMKM yang sudah bersertifikat halal, yakni mencapai 382.385 UMKM. Aja menambahkan untuk pelayanan ibadah haji tahun 2024 mendatang, pemberangkatan akan lebih banyak dari Bandara Kertajati, kuota jemaah haji tahun 2023 sebanyak 41.442 jemaah.